Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel teknisi lama Yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Nah oke baiklah teman-teman semuanya Kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman semua Cara membuat soket charger atau soket sumber daya Yang bisa digunakan untuk keperluan bor mini atau gerinda mini Nah untuk bahannya disini saya sudah menyiapkan satu buah pentil bekas bandalam motor yang seperti ini teman-teman Nantinya soket sumber daya ini bisa teman-teman pasang di bor mini atau di gerinda mini Dan yang pasti ini akan sangat kuat sekali Nah bahan berikutnya teman-teman siapkan satu buah papan PCB dengan ukuran 1x2 cm Dan satu buah kawat tembaga dengan diameter 1,8 mm Sedangkan dinamo ini nanti akan kita gunakan sebagai media untuk penyambungan sebagai percobaan Nah untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman simak terus tutorialnya berikut ini Tapi sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe Dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel teknisi lama Oke baiklah teman-teman semuanya sekarang kita akan langsung untuk membuatnya Langkah pertama kita akan melepaskan semua mor yang ada di pentilnya Oke ini sudah terlepas Untuk 2 mor ini kita simpan karena nanti akan kita gunakan Sedangkan ringnya kita buang saja karena tidak kita butuhkan Selanjutnya kita akan memotong pentilnya Namun terlebih dahulu kita akan lepaskan dulu bagian dalamnya supaya nanti mudah untuk kita bentuk teman-teman Oke teman-teman ini sudah terlepas Selanjutnya kita akan ukur Untuk panjangnya disini saya akan ukur menggunakan sigmat supaya lebih jelas Nah disini saya menggunakan ukuran 14 mm atau sekitar 1,4 cm teman-teman Teman-teman boleh menggunakan ukuran yang lebih panjang atau lebih pendek Namun saran saya ikuti ukuran yang sudah saya berikan Oke sekarang kita lanjut untuk memotongnya Setelah terpotong sekarang kita akan coba memasukkan colokan chargernya Nah ternyata tidak bisa masuk ya teman-teman karena lubangnya yang kurang besar Jadi kita harus membesarkan lubangnya menggunakan bor Disini saya menggunakan mata bor dengan ukuran 5,5 mm Sebelum kita melakukan pengeboran Teman-teman jangan lupa siapkan kertas untuk kita melapisi pipa pentilnya Supaya nanti saat dipegang dengan tang pipa pentilnya tidak lecet Setelah itu baru kita melakukan pengeboran Oke teman-teman semuanya ini pipa pentilnya sudah selesai saya bor Sekarang lubangnya sudah besar Nah langkah selanjutnya sekarang kita akan membuatkan goresan atau dudukan di bagian belakangnya sini Supaya nanti saat pemasangan di papan PCBnya bisa terlihat lebih rapi lagi Oke sekarang kita lanjut untuk membuatkan dudukannya Ya ini sudah selesai untuk dudukannya sekarang kita coba pasang di papan PCBnya Nah seperti ini teman-teman Oke sekarang kita lanjut untuk membuat jalur di papan PCBnya Kita akan membuatkan jalur di papan PCBnya Supaya nanti kutub positif dan negatifnya tidak saling bersentuhan Atau tidak terjadi hubungan singkat Nah untuk gambar jalurnya kira-kira seperti ini ya teman-teman Nah ini dia jalurnya sudah selesai saya buat Sekarang kita akan lanjut untuk menyoldernya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Iya ini sudah selesai saya solder dan hasilnya menjadi seperti ini Nah sekarang langkah selanjutnya kita akan membersihkan kawat tembaganya Ini nanti akan berfungsi sebagai kutub positifnya Kita akan rapikan bagian ujungnya Iya ini sudah rapi Sekarang kita luruskan bagian ujungnya Supaya lebih rapi lagi Setelah itu kita akan ukur panjangnya di pipa pentilnya Nah kira-kira seperti ini teman-teman Setelah itu kita akan membuatkan tekukan Kita tekuk Nah seperti ini Setelah itu kita tekuk lagi bagian belakangnya Oke seperti ini Setelah itu baru kita potong dan kita solder Oke teman-teman semuanya Socket charger atau jack 12V 5,5mm yang kita buat sudah selesai teman-teman Dan hasilnya menjadi seperti ini Iya ini sangat keren sekali dan sangat mantap sekali Yang pasti ini sangat kuat Nah jika teman-teman ingin memasangnya di bodi bor mini atau di plastik atau di apalah Nah contohnya seperti ini teman-teman Nah tinggal kita pasang dan kita kencangkan murnya Nah jadi mirip seperti pabrikannya teman-teman Ini sangat mantap sekali teman-teman Nah sekarang kita akan uji coba untuk menggunakan chargernya Kita akan pasang Nah jika dipasang hasilnya menjadi seperti ini teman-teman Untuk tampilannya ini sangat-sangat keren sekali Dan ini sudah mirip seperti buatan pabrikan Dan yang pasti ini sangat kuat sekali Sekarang kita akan coba untuk menyambungkan kabel dinamonya Kita akan coba sambung sebagai bahan percobaan Bahwa soket charger yang kita buat ini bisa berfungsi dengan baik teman-teman Kalau teman-teman membuat soket charger yang seperti ini Ini sangat cocok teman-teman gunakan untuk keperluan DIY Bisa untuk bor mini atau bisa juga untuk gerinda mini Oke sekarang saya akan colokkan dulu chargernya Oke sudah Sekarang tinggal kita colokin di coketnya Nah Ini dinamonya langsung berputar ya teman-teman Berarti soket charger ini bisa berfungsi dengan baik Dan soket charger ini sangat saya rekomendasikan karena sangat kuat sekali Semoga teman-teman mendapatkan manfaat di dalam video ini Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton